Dalam waktu dekat, Dinas Perhubungan Kota Ambon akan melakukan pengaturan jalur baru untuk angkutan umum di kota ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete menjelaskan, pihaknya akan melakukan perampingan trayek terkait penetapan jalur permanen setelah di suhub Kota Ambon melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Saat ini semua angkut yang melewati jalur di kota Ambon masih menggunakan jalur trayek lama sebelum pembangunan jembatan Marah Putih, sehingga ke depan di suhub akan melakukan perampingan trayek. Sebagai informasi, harga tarif angkut yang melintasi jembatan merah putih berbeda dengan tarif angkut untuk jalur lain setelah diputuskan sesuai peraturan wali kota. Terima kasih.